Halo Sobat Daikaster Indonesia, selamat datang lagi di channel Garasi C9 dan masih bareng saya Jargus Pada episode sebelumnya ya, kita sudah melakukan unboxing paket yang itu adalah PO dari Mini GT Nah sekarang karena saya penasaran dalamnya itu apa Maka langsung aja kita lakukan unboxing Honda Civic Type L Mini GT Mini GT itu adalah satu brand yang dimiliki oleh True Scale Limited yang berbasis di Hong Kong Dan selain Mini GT, dia juga ngeluarin merk lain ya, brand lain yaitu seperti TSM Model, kemudian TSM Wing Nah Mini GT ini dikhususkan untuk yang skala 1 bandi 64 Kalau saya nggak salah ingat, Mini GT itu pertama kali booming di Indonesia itu tahun 2018 mungkin ya Dan langsung merebut hati para penggemar Daikaster Indonesia gitu ya Bahkan yang sudah fanatik terhadap Hot Wheels ataupun Tomica itu udah bisa khilaf juga gitu ya Untuk beli Mini GT ini Kenapa? Alasan pertama menurut saya itu dia dari detail ya Kemudian yang kedua skalanya 1 bandi 64 persis gitu ya Persis 1 bandi 64 Jadi ini head-to-headnya sama Tomica Limited Vintage Nah yang ketiga nih keunggulannya Harganya jauh lebih murah daripada Tomica Limited Vintage ya Harga rata-rata ya Oke langsung aja nggak usah banyak cincong ya Langsung aja yang pertama dari bagian depan Ini depannya seperti ini Waduh ini depannya aja Nah depannya aja itu udah Ini namanya lengkapnya nomor 65 Honda Civic Type R Championship White With Carbon ya Ada tulisan Mini GT aja Kemudian di bagian sampingnya Satunya lagi ada tulisan Civic Type R Kemudian di bagian atas itu Anda tulisan 65 aja Dan di bagian belakang Ini ada hologram bahwa ini OLP ya Official Nations Product dari Honda Dan di bagian bawah Nah ini yang paling saya suka Jadi ada tulisannya gini Produk ini adalah Collector Models Jadi bukannya Dan ini bukan mainan Nah ingat ini bukan mainan Jadi Nih bahkan itu tidak cocok Untuk anak di bawah 14 tahun 14 tahun loh Kelas 2 SMP Jadi ini adalah mainan untuk Anak remaja dan orang dewasa Pelan-pelan ya Jangan sampai dia kena kardusnya Karena kalau kena kardusnya lecet Nggak bisa sembuh Tidak bisa sembuh Lebay sekali Anda lama Ya lama banget Lama banget Udah buka aja gini tuh Nggak akan kena cutter Udah ya Ini Begin aim Wah Jadi kalau biar nggak rusak Gitu Ininya Mupanya Seperti itu Wah Dalamnya ada ini lagi Ini plastik Langsung di slide Teman-teman Wow Teman-teman Yang mau beli bandros Silahkan Beli bandros dulu Ini dia Super Super Waduh Speechless Dapat banget Itu Saya sampai speechless sama detailnya Spionnya ada Bahannya Bahan karet Base Basnya besi Dekal-dekalnya Lampunya juga jadi plastik Teman-teman Speechless Teman-teman Nggak bisa ngomong Nanti dulu ya Istirahat dulu Nah ini dengan Motif karbon Kemudian di bagian depannya Jelas sekali ada Logo Honda Dan lampunya Ini Dari Mika Tapi yang keren itu Dia tidak polos Tetapi Memang ada Seperti LED-LED Nya gitu ya Nah Disini juga kelihatan Dari Grill Bagian bawah sini Mirip banget Dengan aslinya Grillnya Kemudian ada Fog lamp disitu Yang Ada disitu Kemudian nih Grill bagian bawahnya Wah ini juga Kelihatan grillnya Sebelah sini Dan ini Grill sebelah sininya Juga Samping sini Ini Juga kelihatan detail Bagian sini Wow Wow amazing Disini ada air scoop Air scoop Kemudian ke bagian samping Bahkan ini Di lampu Spionnya ini Ini dikasih Aksen warna kuning juga Walaupun ini terbuat Dari besi ya Dan yang menurut saya Bikin dia itu Keren Itu adalah Di bagian Bannya Ini bannya itu Proporsional banget ya Jadi Tidak ada tuh Kayak Karet yang ketebelan Gitu ya Tapi ini kelihatan Proporsional banget Antara Velg dengan Bannya gitu Wah Ini juga di bagian samping Ada logo Grady Bridgestone Rave Dan Project Mew Kemudian Ada Aksen hitam Disini Dan ini Spionnya Ini terbuat dari Karet Teman-teman Jadi Lentur Lentur Tapi tetap hati-hati Jangan sampai Terlalu tekan Nanti Bisa patah Kayaknya ya Kayaknya ya Nah Ini pintu Tidak bisa dibuka Tapi Handle pintunya Lumayan detail Gak polos Lurus aja Tapi ada Jelas terlihat Ini perbedaan Antara Handle pintu depan Dengan yang kecilnya Di bagian belakang Kaca juga Ini dari Mika Pilar B Juga nih Dari Pilar B Ini Sepertinya Ini nempel Dengan Mika Si Pilar B Ini Jadi bukan Metal Jadi Metalnya itu Lurus Dari sini Kemudian Ini Tempat isi Bensin Dan Sampai ke Pelak depan Dan pelak belakang Itu Menurut saya Proporsional Banget Dan Dapat Detailnya Dan Kalau dari Sini Wah Itu Kelihatan Keren Dari Sharp Pin Antenanya Yang Terbuat Dari Metal Kemudian Ini Juga Spoiler Atas Atas Juga Dari Metal Kaca Belakang Ini Dikasih Garis Garis Defugger Kemudian Ini Spoiler Ada Besar Sekali Dan Ditambah Spoiler Satu Lagi Yang Di Bagian Bawah Sini Dan Ada Lampu Belakang Lampu Belakang Ketiga Ini Juga Dikasih Warna Aksen Merah Dan Logo Honda Merah Ciri Khas Type R Wow Di Bagian Plat Nomor Ada Tulisan Type R Bahkan Di Ini Juga Dikasih Baca Ada Tulisannya Civic Wow Dan Lampu Lampu Belakangnya Ini Gak Polos Cuman Cet Warna Merah Tapi Ada Mika Dan Ada Dikasih Aksen Warna Merah Dan Warna Hitam Sangat Detail Kemudian Di Sebelah Sini Waduh Ada Type R Lagi Dical Kecil Sekali Gak Akan Kelihatan Kalau Dari Kamera Mungkin Kemudian Ini Bahkan Di Bagian Diffusernya Ini Itu Juga Dikasih Aksen Warna Merah Sama Seperti Mobil Aslinya Dan Ciri khas Type R Yang Lainnya Kenal Pot Ada Tiga Dan Ini Super Di Tengah Tengah Gitu Sama Bagian Kanan Itu Mirip Dengan Bagian Kirinya Cuman Gak Ada Tempat Buat Isi Bensin Nya Aja Wow Nah Di Bagian Bawah Itu Ini Base Terbuat Dari Besi Terbuat Dari Besi Dan Ini Hai Lihat Ini Tidak Perlu Di Refet Tidak Di Refet Tapi Menggunakan Umur Jadi Ini Bisa Kita Bongkar Nanti Akan Kita Bongkar Seperti Apa Gitu Tapi Mungkin Gak Sekarang Ya Karena Ini Masih Baru Masih Sayang Nanti Kita Kan Bukan Mungkin Ini Bisa Jadi Kalau Kita Mau Ganti Ban Lebih Gampang Kan Tinggal Buka Murnya Aja Langsung Kita Ganti Ban Wow Oke Oke Teman Teman Silahkan Komen Di Bawah Apakah Teman Teman Juga Memiliki Item Ini Dan Juga Komen Teman Teman Suka Enggak Dengan Brand Mini GT Oke Teman Teman Terima kasih Banyak Sudah Menonton Jangan Lupa Klik Like Jika Menyukai Video Ini Diklik Tombol Subscribe Juga Dan Lonceng Ngan Lupa Karena Saya Masih Punya Masih Ada Yang Ini Masih Ada Yang Ini Dan Masih Ada Yang Lain Lain Juga Yang Belum Saya Unboxing Nanti Akan Kita Review Bareng Bareng Jadi Pastiin Itu Kena Tombol Lonceng Di Pencet Gitu Terus Dipencet Call Notification Jadi Biar Dapet Semua Notifikasi Masuk Langsung Bisa Kita Simak Bareng Bareng Si Review Dari Mini G Ini Terima Kasih Sudah Menonton Dan Bye Sampai 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 selamat menikmati selamat menikmati